Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, dengan channel Wahyana Junior Kali ini kita akan membahas sedikit berbeda ya teman-teman dari channel sebelumnya Kalau di channel sebelumnya kita membahas tentang masak dan bagaimana Nah, untuk di channel kali ini kita akan sedikit berbeda yaitu tentang bagaimana sih secara mengganti Clap di mesin cuci dua tabung yang bocor Oke, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya Oke teman-teman, kita lihat ya disini airnya masih mengalir ya dari mesin cuci Padahal disini tombol masih menunjukkan ke arah cuci Bukan ke arah buang, jika ke arah buang itu airnya mengalir disitu ya teman-teman Oke, ini sebagai buktinya kita buang air terlebih dahulu Oke teman-teman Dibuang sampai habis Oke, langkah selanjutnya Kita balikkan mesin cuci terlebih dahulu Biar lebih mudah dalam proses pembongkaran selanjutnya Oke teman-teman Ya, kini Nah, nampak mesin cuci yang dua tabung yang nanti Akan kita bongkar dan kita benerin clapnya teman-teman Oke, mohon doanya ya teman-teman ya Wah ya berhasil Oke, sebelum kita membuka mesin cucinya Kita persiapkan obeng kembang Atau obeng plus Kalau kalian bersebut bisa dry Kalau bosu johone ya Oke, kita buka tiga baut disini Oke, sebentar Oke Satu Nah, ini teman-teman yang nanti kita akan bongkar Kita lepaskan kaitannya dulu Ini supaya Untuk tombol buka tutupnya nanti biar lancar Kita buka ya Ini Kita buka berlawanan dengan jarum jam ya Karena untuk membuka itu Oke, ini keluar pernya ini Oke Siap ya Ini nanti yang kita akan ganti ini Ini Clapnya yang sudah Aus atau sudah lama Oke Ini yang akan nanti kita ganti Kita lepaskan dulu Clap dari As plastiknya Yang berwarna putih ini dulu ya teman-teman Oke, kita lepas dulu Oke, sangat mudah sekali teman-teman Kita melepasnya Oke, ini sudah disiapkan untuk As pengganti Eh, clap, sorry Pengganti yang baru ini Kita masukkan kembali Oke Kita masukkan Siap Dicoba ini Ditestimoni teman-teman Oke Jangan lupa Pernya ya Dimasukkan lagi Oke Oke Baik, sekarang kita Memasang clap dan Pernya ke Posisi semula Jangan lupa untuk Pemasangan per itu Harus lurus ya Jangan sampai bengkok Biar nanti Proses buka tutupnya itu Bisa berjalan lancar Dalam pembuangan Airnya nanti ya Kedepannya teman-teman Oke, jangan lupa Ditekan terlebih dahulu Biar enggak Mencolot Tintineng Oh ya Oke Oke, jangan lupa Dikaitkan lagi Pengaitnya tadi Supaya ini Untuk Tombol buka tutupnya Oke, kita bisa coba Dengan satu tangan di atas Untuk menekan tombol Buka tutupnya Kita coba ya teman-teman Oke, ini buka ini Ini tutup lagi Oke Berarti berfungsi lancar teman-teman ya Kita bisa lihat sendiri Oke Nah, ini untuk Tombol buka tutupnya Oke, siap Oke, selanjutnya Kita coba Isi mesin cuci dengan air ya teman-teman Oke, kita coba Apakah masih bocor atau tidak Teman-teman Oke, kita lihat dulu Oke, nah ini tombolnya masih Di tombol tutup ya Di arah Cuci ya Kita lihat Oke Oke Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman Ini sudah tidak keluar lagi Berarti Misi kali ini Berhasil ya teman-teman ya Oke, ini masih padahal Masih tombol cuci Belum kita Membukanya Sekarang kita buang coba Apakah lancar atau tidak Nah, ini Milih teman-teman ya Berarti misi kita berhasil Oke Oke Lancar teman-teman ya Kita kembalikan ke Cuci lagi Kita tutup lagi Oke, berhenti ya Berarti permasalahannya sudah Ketemu Oke, mantap Nah, demikian teman-teman Tutorial bagaimana cara Menggari Clab Untuk mesin 72 tepung Supaya mudah Dengan modal 10 ribu Kita bisa ganti sendiri Tanpa perlu tukar Tanpa perlu Lain-lain Demikian channel ini Terus dukung Channel Wakayana Junior Untuk kedepannya lebih Maju Oke Sukses lagi kedepannya Oke Untuk Pak Dadang Terima kasih collab-nya ya Oke Sukses Pak Selamat menikmati